Seorang pelajar SMK di Prabolinggo, Jawa Timur dirampok sekawanan orang sepulang sekolah Senin Sore. Yang mengalami luka-luka dan motornya dirampas kawanan tersebut. Pelajar SMK yang tinggal di Kecamatan Kedupo, Kota Prabolinggo itu mengalami luka cukup parah di kepala akibat sabetan benda tajam. Yang kemudian dibawa ke puskes Mas Wono Asih, kejadian permula saat korban mengendari motor bersama teman yang sepulang sekolah. Di Jalan Barito, Kecamatan Kedupo, korban dikuntik 4 orang sepeda motor. Korban kemudian dihentikan dan motornya dirampas. Korban melawan dan salah satu penyerang menyambatkan celurit ke arah kepala korban. Warga melihat kejadian ini langsung mengejar begal yang kabur ke arah selatan namun mereka berhasil melaluskan diri di tengah kemacetan lalu lintas. Saya ada niat mau ngejar sini, Pak minta tolong itu terpaksa ngejar. Lolos abis ya. Sudah lolok. Pilihan yang saya tahu kepalanya. Kepalanya dibaca. Ya, dibaca. Bedanya di bawah. Ya, dikenal di bawah. Memang sering di jadang di luar? Sering. Terima ya. Sering. Polisi kota Prabolinggo, Jawa Timur masih memburu begal yang merampas sepeda motor dan membacok seorang pelajar SMK Senin sore. Polres Prabolinggo kota telah membentuk tim khusus untuk menangkap kawanan begal ini. Begal ini diduga sudah melakukan pengintaian terhadap pelajar-pelajar yang memakai kendaraan sendiri ke sekolah. Polisi menyembau masyarakat, khususnya para pelajar, untuk menghindari jalanan sepi dan tetap waspada. Tentunya kami sudah mengontrol beberapa pelaku kejadian begal yang terjadi. Dan kami sudah melakukan pengejaran saat ini. Dan hiburan kami kepada masyarakat, terutama di beberapa tempat, khususnya di tengah-tengah kota dan di pinggir sebelah selatan daripada kota Prabolinggo ini. Harapan kami untuk melewati jalan, hindari tempat-tempatnya sepi dan kurangnya penerangan. Kami sampaikan kepada anggota, mengintruksikan bahwa apabila ditemukan, kita sesuai dengan SOP. Apabila melawan, kita lakukan secara tegas melakukan untuk penumpuan langsung di tempat. Untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar kepolisian Resort Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, merazia barang bawaan sejumlah siswa. Hasilnya, polisi menemukan gir besi dan sebilah pisau. Maraknya tawuran yang terjadi antara pelajar sekolah membuat kepolisian melakukan berbagai upaya pencegahan. Kepolisian Resort Cibadak, Sukabumi melakukan razia barang bawaan pelajar, usai pulang sekolah. Hasilnya dari belasan siswa, dari berbagai sekolah pun digelandang ke Mapolsek, Cibadak. Dari tas pelajar, petugas menemukan gir besi dan pisau yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Kepolisian berencana memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa. Para pelajar yang terkena razia dihukum menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di halaman Mapolsek, Cibadak, dan menjadi tontonan warga. Dalam satu minggu, kasus sauran pelajar di Sukabumi bisa terjadi hingga lima kali. Kita amankan pelajar-pelajar ini, kedapatan membawa seperti gir yang tadi perlihatkan. Buat juga senjata tajam, kita sedang amankan juga. Ini kita akan coba panggil pihak sekolah. Pihak sekolah orang tuanya akan kita panggil ke sini, mengingat tindakan CSMP masih di bawah umur, kita anggap panggil orang tuanya dulu, berikut sepihak sekolahnya ini. Terima kasih.